Hai halo cuy balik lagi bersama gue Ali di game Terraria di video kali ini gue bakal lanjutin lagi untuk series legendary modenya cuy Ya seperti biasa lah di video kali ini gue bakal mencoba melawan bos-bos yang ada di game ini ya kalian tahu sendirilah di video sebelumnya itu gue lawan itro volt mati mulu aja gue gak nyangka bisa sesusah itu ya untuk boss itro voltnya juga di legendary modenya di video kali ini kita bakal berusaha lah cari tahu atau cari cara gimana cara mengalahkan boss itro volt itu cuy dan sebelum kita lanjut videonya kita bakal buka kret terlebih dahulu seperti biasa nah ini dia kretnya ya kita bakal loot semua eh bentar dulu juga bakal taruh item-item yang ada di inventory gue ya takutnya ganggu cuy pan-out leader Oke ini dia kita bakal langsung mulai aja eh Lutal dulu disini kita bakal mulai membukanya dari gold chest dulu ya soalnya gold gold kret ini mengecewakan mulut dari kemarin cuy uh nah dapat enchantet Sony jika kalian enggak menemukan enchantet short kalian bisa nyoba mancing lah ya uh 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 lihat bednya tuh 80 Master bete anjir let's go are you serious right now bro ya meskipun dapatnya itu doang paling ya di sini kita udah punya bed baru ya bed paling bagus yaitu 50% Master bete nya kita bakal taruh dulu disini deposit all dan juga disini gue mendapatkan lutut lainnya dari mancing dan juga disini gue udah bisa mancing di lava dan hasilnya kalian bisa tebak nih gue dapet bottomless bottomless lava bucket lava Absorpt spawn juga dan juga disini magic on ada demon coach ya demon coach fungsinya ini teleport kalian ke underworld cuy dan juga untuk set mancingnya disini bisa kalian lihat mana tuh set 2-0 untuk aksesor jagu udah bisa gabungin jadilah vapor tackle back anjir ini udah ultimate untuk fishing setnya ya aksesor jadi gue udah dapet yang lain juga kita bakal lanjut buka langsung ke obsidian kredit dulu lah ya ini tinggal dua obsidian kreditnya uh Hai dapat segitu doang nggak papa lah ya kita bakal taruh dulu oke lanjut ke mana nih yang mana dulu nih korup kredit dulu lah ya korup kredit ini gue dapet mancing dari korupsi area cuy lu dapetnya warding band of star power masket Oh ini lumayan lumayan gue belum punya untuk Sado Orp nya gue pakai uh 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 gacor Kang udah paling bener mancing doang sih itu udah paling bener ya mancing sih uh dua platinum koin langsung let's go tuh jangan lupa kita bakal hidupin dulu untuk money truenya Oke biar bisa naruh duit kita bakal taruh dulu Hai mana tuh Oke disini ya deposit all langsung ke kredit berikutnya eh Ocean kredit dululah ya ebrambel kredit dulu cuy jungle kredit dulu uh fiberglass pingpol ya nggak butuh ini soalnya gue udah punya golden fishing rod wuveral cloud wuveral kau lagi angkeng lot of the wind fishing pole wuuh wuuh kebanyakan viral cloud jok wuart viral cloud ini mah Hai viral cloudnya lebih dari lima jok nggak papa paling penting gacor cuy udah gak cukup jasnya nyer Oke kita lanjut ke cus berikutnya sekitar dulu ya mulai dari mulai mulai dari yang dikit dulu cuy eh yes yang dikit dululah sekitar uh 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 Hai nah saya neret belum lah paling enggak satu C Oke lanjut ke cus berikutnya Ocean kredit sini minimal dapet waterwalking bootlah ya uh Trident gak butuh gak butuh gak butuh gak butuh gak butuh gak butuh Oh nah lesgo waterwalking boot berarti kita nggak perlu mancing lagi buat cari ini ya Huh akhirnya kita bisa ini ya cari atau nyimpen bahan buat bikin teras pak cuy udah paling bener mancing itu gacor ya Oke kita simpen lagi lanjut ke keret berikutnya kita mulai dari oasis kred dulu disini wuuh ini dia bestecu sama standstrom in the battle gacor banget coy nice wuuh let's go Magikon juga tuh teleport langsung ke ocean cuy wah wah ini sih gacor untuk video kali ini Cok uh sekarang fishing road uh uh Uw Apa nih snack charmer Hai What what is that hudduh Bro apaan itu bro 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 apa ini bro aja bisa bikin nerup aku lucu banget Oke terakhir ke Frozen Cart minimal dapet ice sakit lah please lah langsung dapet lesgo gacor banget video kali ini Oh kita bakal lanjut alam wuuh blizzard itu batu lesgo karena kita udah dapet dua item kita bakal langsung brutalin aja bukasi wuuh bisa kalian lihat tuh dapet senjata Ice Blade gak tuh ini mah gak usah eksplorasi snow biome lagi ya stoknya udah full ini Cok Oke lah sebelum kita lanjut gua bakal rapiin dulu hasil elu ini ya a few minutes later Oke disini gue udah selesai pindahin elu-elu yang gue dapet dari buka kratenya dan juga disini gue udah persiapan buat ngelawan boss Eater Oval cuy dan ini dia aksesoris yang gue dapet dari mancing doang ya enggak dari mancing doang nih dapet bundle wheel of horse ballon enggak tuh ini gue dapet dari mancing doang bayangkan enggak mancing itu bisa membuat kalian se-op ini cuy gue pakai segini aja lah ya untuk aksesorisnya dan juga gue bak bakal coba pakai mon ini juga cuy Slemon ya ini gue dapet dari video sebelumnya ngelawan King Slime okelah tanpa banyak bicara lagi Mari kita langsung menuju ke corruption area Oke kita udah sampai di corruption biome atau corruption area dan juga sebelum gue record sebenarnya gue udah mainin world ini juga dan bikin arena disini Cina ini gue bikin biar musuhnya gak nge-spon di dalam ya gue bakal coba pakai senjata melee range dan juga semua nger disini ya tapi sebelum itu kita bikin dulu untuk warm footnya disini Oke gue udah bikin dua Oke ini dia pertarungan pertama lagi di video kali ini berlawan iterovol ya sebelum itu kita minum semua posennya dulu dan langsung siap-siap cuy Oke uh please jangan incer kepalanya doang Oke gue lihat tutorialnya itu incer kepalanya doang ya Oke baru cuy bikin bergerak baru cuy bikin bergerak Wow apakah berhasil cuy apa ini yang dimasuk kalian pakai Slemon apakah bisa uh mari kita nanti kenapa bisa atau tidak cuy hu 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 hampir bisa cuy ah kejebak cowok tolong uh 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 serame itukah serame itukah bisakah bisakah apakah bisa cuy tinggal dikit-tinggal dikit let's go let's go let's go yang bikin susah bocilnya ini loh tuh demiknya sakit yang bocicu nah apa gue bilang yang bikin susah itu bocil-bocilnya ya atau keroconya mana tuh mana terserbeku mana cuy lu Oh ini dia ini dia Wah apa ini apa itu dapat apa cuy cuy within remain what dapet apa itu dapet apa itu cuy Summon iteroform what ini efek kalau nggak salah hanya untuk master mode eksklusif ya bolehlah bolehlah kita bawa dan jangan lupa kita bakal bawa juga untuk reliknya ya Oke ini dia Tracer bag dari boss iteroform mari kita buka bersama cwe Bu000 goh fem Oke kita udah punya tiga relik berarti tujuan kita selanjutnya adalah menuju ke ini ya Skeletron ya seperti yang kalian tau lah bos Skeletron itu susah kalau pake melee disini gue bakal ganti kelas dulu paling bagus sih pake ini cuy apa ya range sih paling bagus pake senjata range buat ngelawan bos itu ya bos Skeletron cuy oke lah disini gue bakal persiapan dulu untuk ngelawan bos Skeletron ya tapi sebelum kita menuju ke dungeon disini ada meteorit jatuh kita bakal mainin dulu lah untuk meteoritnya ya dan bikin meteor shot tapi sebelum kita cari meteor dan mainin seperti biasa ritual dulu lah ya kan quest dulu mah surface and underground oke nah itu dia dirt fish langsung balik boom godly fish trophy boleh lah dan mari kita cari untuk meteoritnya cuy ini dia untung jatuhnya gak deket rumah ya jadi kita gak perlu khawatir cuy oke disini kita bakal langsung mainin ya satu lagi satu lagi oke udah 300 lebih ya kita bakal langsung pulang disini dan gue bakal langsung di sini untuk valensternya udah 230 lebih cok apa kita bikin senjata star cannon gak sih tapi susah banget ngumpulin valensternya cuy ini valensternya dari awal gue simpen ya sampai sekarang masih ada yuk enggak gue pake dapet star cannon gak sih star cannon gak sih gue malesnya itu cari pelurunya cuy males banget ya kita bakal bikin meteor shoot oke oke uh meteor shoot udah 600 6.800 6.500 cuy hmm apakah kita bakal ganti armor dulu ganti armor dulu lah ya kita bakal switch up langsung disini cuy gampang banget intinya kalo main di pc itu gampang banget lah oke karena persiapannya udah siap waktunya menuju ke dungeon cuy let's go oke kita udah nyampe di dungeonnya cuy tapi sebelum itu kita bakal bersihin dulu ini ya rapiin dulu cuy untuk tempatnya cuy masa dungeon ketutupan sama tanah cuy bro ngapain tidur disitu bro huh oke udah selesai gue bikin untuk arenanya lanjut saja kita summon gak nih langsung summon lah ya jangan lupa posennya kita bakal langsung summon aja untuk bossnya cuy gue penasaran boss eh skeleton ini jadinya kayak gimana ya langsung lari aja nih langsung lari aja lah ya wuuu damage disakit cuy wah tuh sih brutal damagenya sih brutal eh waduh sakit bener co gak bisa ditembak gak bisa ditembak kepalanya gak bisa ditembak what the hell uh 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 awas awas aduh 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 sakit banget damagenya wah sakit banget damagenya Hello Sabar, sabar, sabar Wuhuh, lindar dulu Wuhuh Incir tangan Incir tangannya Fokus Incir tangannya Please Incir tangan Incir tangan Incir tangan Incir tangan please Wuhuh terlalu pegang dicok mati tangan 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 mantul gitu peluru jatuh uh hancur satu tangan what uh 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 si itu si brutal what weh ada erang esumen apa itu nggak adil itu bawa temen Jo V hello hope nu rocel 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 mati rocel wuuu 29 demik Tengkoroknya nengkoraknya 29 yu belum Nginder, nginder, nginder Fokus, nginder, fokus, nginder Ganggu Gocilnya ganggu Kroconnya ganggu Fokus, 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 fokus Fokus Manggil krocon lagi Manggil krocon lagi Incer kroconnya Nunggu, nunggu Nunggu efek posen ciknya Gue ngomong apa, gak tau Gue terlalu fokus Pertahankan gini Jangan sampe kena Bisa, bisa Bisa lah first try Bisa lah first try What? No Bisa lah Bisa lah Please lah Gue cek dulu Gue cek dulu 900 700 500 400 400 300 200 100 Let's go First try Let's go Let's go Nggak peduli Loh bawa krocon Gue bisa Masih bisa menang sekali Ini coba Let's go Gue sih Mending lawan Skeletron ya Daripada Ngelawan Itrofold Bentar lah Gue bakal taruh dulu Itu sih Intense banget Pertarungannya Anjir Terlalu fokus Gue cok Daripada tegang Kita bakal Mancing dulu Disini Mancing adalah Pelepas stress Gue sih Gak tau tadi Ngomong apaan Bodoh amat Yang penting Gue bisa ngalahin Boss Skeletron Sekali coba Oke Waktunya Mengeksplorasi Danjir Disini Gue udah Ganti Setup ke Mele Lagi Terlalu tipis Cuy Defense nya Terlalu tipis Kalau pake Setup range Soalnya Berfokus Kedemekan Kalau orang situ Beda lagi Kalau pake Mele Kalau Mele Itu bisa Fokus ke tank Kedemek Dan lain Lain Oke Kita udah Nyampe Di dungeon Sudah saatnya Kita mengeksplorasi Cuy Gue sih Penasaran Sebang Ke apa Dungeon ini Di legendary mode Langsung Disuguhi Gold Pertama Sebenarnya Kita bisa Mancing Di dungeon Ini Tanpa Perlu Membuka Cuy Tapi Kita Perlu Key nya Juga Oleh Karena Itu Disini Gue Bakal Sekalian Cari Aja Ya Itu Dice Pertama Gue tebak Pasti Murah Masa Cuy Disini Ya Nah Kita Bakal Buktikan Apakah Murah Masa Atau Tidak Langsung Aja Kita Buka Oke Dapat Golden Key Waktunya Kita Buka Apakah Bener Murah Masa Atau Tidak Langsung Kita Cek Langsung Kita Cek 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 Laya Oh Murah Masa Masa Cek Cek Oke Karena Kita Sudah Dapat Murah Masa Disini Gue Bakal Pulang Bentar Dan Upgrade Menjadi Senjata Naik Ece Nah Ini Dia Cuy Naik Ece Let's Go Langsung Dapat Senjata Naik Ece Oke Kita Udah Balik Lagi Ke Dungeon Waktunya Kita Cari Senjata Senjata Yang Lain Mulai Dari Cobalt Shield Pokoknya Senjata Yang Bisa Gue Ambil Gue Ambil Loh Banyak Banyak Trap Nya Cuk Hati Hati Buka Gak Buka Ya Kenapa Gue Bilang Langsung Cobalt Cuy Kita Bakal Langsung Pakail Untuk Cobalt Shield Oke Kita Buka Dapat Apa Dapat Force Blue Moon Kita Ganti Lumajan Kita Bawa Cuy Inventory Gue Udah Mau Penuh Wuh Aku Has Capter Bawalah Apa Yang Gak Gue Bawa Ya Gak Wuh Ini Dia Alchemy Table Kita Bawa Pulang Dan Wuh Magic Missile Boleh Semua Pun Boleh Cuy Wuh Apa Nih Be Wishing Table Kita Bawa Pulang Wuh Dapat 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 Handgun Sama Shadow Key Let's Go Oke Gold Lagi Please Lah Gak Kasih Yang Bagus Untuk Gold Cis Kasih Yang Belum Gue Dapat Murah Masa Lagi Bro Aku Asif What Minimal Kasih Yang Bagus Lah Please Lah Apakah Kita Bakal Langsung Pulang Nih Langsung Pulang Lah Ya Langsung Pulang Mati Ini sih Tandanya Sudah Suruh Berhenti Explorasi Dungeon Oke Kita Bakal Sudahi Dulu Untuk Explorasi Dungeon Soalnya Disini Udah Dapat Berbagai Senjata Dari Sana Handgun Muramasa Aquas Captor Sama Magic Missile Disini Iya Sih Gitu Aja Sih Senjata Yang Gwidap Dari Dungeon Apalagi Yang Belum Gwidap Kayaknya Udah Semua C Seperti Itu Untuk Explorasi Dungeon Selanjutnya Bakal Ngapain Enaknya Bro Ngapain Lu Di Atas Bro Anjir Ngapain Di Disana Sendiri Cok Kita Bakal Quest Menancing Dulu Disini Underground Cavern Oke Itu Dia Ikannya Langsung Kita Menuju Ke Quest Dan Dapet Fishing Poison Boleh Selanjutnya Bakal Ngapain Gue Udah Pusing Mungkin Untuk Video Kali Ini Gue Bakal Akhir Sampai Sini Aja Tapi Sebelum Mengakhir Inya Gue Bakal Bangun Rumah Yang Ada Di Snow Biome Terlebih dahulu Ya Biar Gak Pendek Pendek Amat Untuk Videonya Ya Kan Oke Disini Gue Bakal Persiapan Dulu Dan Langsung Ngebangun Rumah NPC Di Snow Bayom Let's go Gapai Inyo Gapai Gapai Pocawest Terima kasih telah menonton Bersama gue Ali Ketemu lagi di Legendary Mode selanjutnya